Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gerindra mulai membangun komunikasi dengan Partai Demokrat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gerindra mulai membangun komunikasi dengan Partai Demokrat Ini gambarnya siapa ini? Sekretaris Jenderal Partai Demokrat E. Gerindra Ahmad Muzani Memberikan arahan dalam konsolidasi akbar kader sejak kata selatan Di lapangan Blok S Jakarta Selatan Minggu 23 Juli 2023 Tempo Garis mili M Taufan Renganis Ini kita baca dulu ya Ilang ya Ilang, ilang Kita baca Partai Demokrat Belum menjatuhkan pilihan untuk gabung ke koalisa lainnya setelah hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani Ini mengatakan partainya kini mulai membangun jalinan komunikasi dengan Partai Demokrat Sudah, sudah mulai pembicaraan Demokrat komunikasinya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan Hari-hari ini kata Muzani di DBL Area Arena Surabaya Jawa Timur Ahad 3 September 2023 Langkah itu menurutnya merupakan sikap Gerindra yang membuka ruang bagi seluruh pihak Dalam upaya memenangkan bakal calon Presiden Prabowo Di pemilihan Presiden Pilpres 2024 Prabowo ini sudah tiga kali ya berjuang untuk mencapai posisi puncak ya dalam politik Indonesia modern kita Dua kali berjuang menjadi Presiden, satu kali menjadi wakil Presiden Ya satu-satunya calon bakal Presiden Dan waktu itu bersama juga Megawati menjadi wakilnya Yang terus ya, tidak kenallah Kembali untuk yang keempat kalinya berjuang tahun 2024 Kali ini dia akan menghadapi Anies Baswedan Kami membuka pintu ke setiap orang, ke setiap kelompok, setiap organisasi Apalagi partai politik yang akan memberi kepada Pak Prabowo Karena kata Ahmad Muzani, dukungan seluruh pihak memiliki andil untuk memperkuat figur Prabowo Zubianto Tapi jangan lupa ya, semua orang tahu track recordnya Prabowo Dalam pemilu 2019 Dukung oleh Adi Hidayat Tengok-tengok Islam Dukung oleh Sahabah Abdus Somad Dukung oleh Bakhtiar Nasir Ustadz Bakhtiar Nasir Dukung oleh Ujtima Ulama Akhirnya setelah Dukung oleh tokoh-tokoh dan umat Islam Pedagang-pedagang kecil Memberikan uangnya 100 ribu, 50 ribu Saat kampanye, banyak orang mengeluarkan uang sendiri tanpa Apa Sekuarela maksudnya Tapi akhirnya Prabowo Prabowo mengkhianati Dukungan-dukungan tulus itu Dengan bergabung kepada lawan politiknya Yaitu Jokowi Dengan alasan ingin mengabdi negeri Ya sudah Bagi kami dukungan dari siapapun Apakah itu Ormas, tokoh, gaya, pondok Apalagi partai politik Sesuatu yang berarti Katanya Kalau rencana dengan Ketemu dengan SBI Gimana Amat Ujtani gak mau Atau belum Membebelkan rencana itu Tapi kata dia Gerindra Partai politik Gerindra Mulai membangun komunikasi Dengan Para Dengan pimpinan Dengan partai Pimpinan aku Agus Harimurti Yudhoyono itu Pokoknya kami sudah mulai Intensif berkomunikasi Ya itulah perkembangan terakhir ya Dari Tempo Dotko Sekarang kita Sholat subuh dulu Sudah Azan Wahazat